Sebanyak 12 pelaku usaha di Kota Jambi, mulai dari hotel hingga restoran, melakukan penugakan pajak yang totalnya mencapai 3 miliar lebih. Kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi, mengatakan, dari 12 pelaku usaha tersebut, 4 diantaranya sudah melakukan pembayaran dan angsuran pajak mereka. Namun ada beberapa pelaku usaha lainnya yang mengajukan pengampunan pajak. Namun dijelaskan Subhi, pengampunan hanya bisa diberikan untuk denda pajak saja, namun pajak pokok tetap harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Subhi mengatakan, setiap pelaku usaha menunggak pajak mulai dari puluhan juta rupiah, ratusan juta hingga satu miliar rupiah. Pihaknya akan terus menindaklanjuti para pelaku usaha agar membayarkan pajaknya. Yang berjanji itu sudah diselesaikannya, tinggal ada yang kemarin mengajukan pengampunan-pengampunan itu kan, yang sebagaimana oleh Pak Coki kemarin, pokok tidak ada pengampunan, pokok tidak ada pengampunan itu hanya di denda. Jadi kita juga harus sesuai aturan, tidak mau kasih-kasih baik itu kan, aturan kita ada.